Dan ingat, yang dilaknat ini bukan hanya yang meminjamkan uang ya. Karena sebagian orang berpikir, Aku yang tusuk, Pak Ustaz. Yang nyelangin duit, aku yang tusuk. Aku kan korban. Korban. Anak sedih sekali ketika masyarakat yang susah harus hidup lebih susah lagi. Pinjem 100 ribu bayar berapa di sini? Masuk orang atus, Pak. Kagin. 120. Tuh, 120. Dapat 90 apa 100? Dapat 90 kan? Bayangkan, ini orang susah. Butuh 100 ribu. Dikasih 90. Suruh bayar 120. Dia berpikir, enggak insya Allah nanti bisa bayar. Padahal dia terlaknat sama Allah. Gimana engkau mau bayar? Gimana engkau hidupmu mau bergembira, mau berbahagia? Ketika engkau menantang Allah Azza wa Jawa. Dan ingat, yang dilaknat ini bukan hanya yang meminjamkan uang. Karena sebagian orang berpikir, Aku yang tusah, Pak Ustaz. Yang nyelangnya juga, aku yang tusah. Aku kan korban. Korban. Yang dilaknat itu, enggak akan ada korban kalau dia enggak pinjam. Engkau yang pinjam. Maka bagaimana menanamkan masyarakat iman kepada Allah Azza wa Jawa. Dan bagaimana harapan Anda juga di desa itu ada pinjaman yang tanpa bunga. Dan difahamkan ke masyarakat. Cuma jadi masalah, Pak Desa. Ini dipinjamin tanpa bunga, diterima. Nanti pinjam lagi dia. Yang pakai bunga. Jadi yang perlu ditanamkan bukan masalah, masalah kerugian yang didapatkan. Tapi masalah imannya. Bagaimana mereka tahu bahwa engkau hidupnya enggak akan berkah. LPKS Borneo Flasher Indonesia Insya Allah, mencetak teknisi handphone dan laptop yang berskill dan amanah.